selamat pagi teman-teman disini diketahui ada pembentukan urin kemudian pertanyaannya adalah apa kandungan urin setelah melewati proses filtrasi reabsorbsi dan ekskresi jadi ini intinya adalah kita ditanya kandungan urin yang kita keluarkan itu apa sih seperti itu nah kemudian untuk menjabat pertanyaan ini yang perlu kita ketahui adalah proses pembentukan urin ini kan ada tiga ya filtrasi reabsorbsi kemudian akhir ada augmentasi nah sekarang kita bahas dari filtrasi dulu jadi filtrasi itu maksudnya adalah penyaringan nah di proses penyaringan ini darah yang masuk ke ginjal itu disaring gitu karena darah tadi itu kan misalnya dia masih mengandung kayak masih mengandung amino kemudian masih mengandung glukosa dan lain-lainnya gitu jadi disini dia difiltrasi atau disaring dulu nanti setelah itu dia akan menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh kemudian pada saat proses filtrasi ini proses filtrasi ini menghasilkan filtrat lemurus atau namanya yaitu urin primer nah dari urin primer ini masih ada misalnya glukosa kemudian garam urea ada asam amino terus kemudian ada asam urat nah di filtrasi atau filtrat glukosa ini sudah ada tidak ada protein ini udah nggak ada nah kemudian nanti 99% dari hasil urin primer ini nanti masih akan diserap kembali oleh tubuh kemudian berikutnya adalah proses reabsorpsi jadi reabsorpsi ini adalah dimana urin primer itu akan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh itu masih diserap kembali seperti itu misalnya ada glukosa, asam amino, dan air nah ini akan diserap kembali dan kemudian dikembalikan ke darah lewat kapiler darah seperti itu nah kemudian hasil dari reabsorpsi ini ada yang namanya urin rea itu tinggi nah kemudian di proses augmentasi itu disini kita bisa menemukan ya maksudnya ada penambahan gitu penambahan zat-zat misalnya kayak ion H+, kemudian ion K+, kemudian ada yang namanya kreatinin, ada yang namanya urea jadi urin itu cuma berisi zat-zat yang udah nggak berguna lagi gitu kemudian dari proses augmentasi ini nanti akan terbentuk yang namanya urin yang sesungguhnya jadi urin yang akan benar-benar dikeluar gitu dari tubuh kemudian akan terbentuk urin yang sesungguhnya gitu jadi urin yang memang benar-benar keluar dari tubuh nah kandungan urin itu sendiri yaitu ada yang namanya ureum kemudian ada lagi yang namanya kreatin asam asam urat kemudian garam mineral nah inilah zat-zat yang terkandung dalam urin seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati